Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya gak usub ya oke kemarin saya habis belanja online ini adalah paket komponen untuk membuat jt joltif atau inverter mini ya kita coba buka ini ada apanya ini kertas Oh ternyata ini adalah skemanya ya skema rangkaiannya seperti ini adalah keterangan komponen-komponennya yang ada di dalam ada apa itu trafo kemudian ada tr ada R 10-100 K ada kapasitor 47-100 n kapasitor 2 1000 mikrofarad 16 volt dan juga ada dioda in 4007 semuanya ada di dalam sini kita cek ya apakah komplit semuanya ada yang pertama ada tr ini ini wadah tr-nya di 880 kemudian ada air airnya ada selanjutnya ada kapasitor 47 kemudian kapasitor lagi elko ini 470 mikrofarad ya voltnya 35 volt kemudian ada dioda oke yang terakhir ada trafo ini trafo kecil ini ya oke ini adalah skemanya jadi saya mau merakitnya seperti yang ada di skema ini ya apakah berhasil atau tidak kita lihat aja langsung saya juga sedang belajar yang belajar ini ya kita belajar bersama pokoknya kita letakkan sesuai skema ya ini trafonya jadi titik dua ini yang tengah berarti output saya kasih kabel dulu ini nanti sebagai output ke lampu ya oke kita lihat dulu titik ini sama yang bawah berarti ke kaki elko positif oke kita ambil elko nya kita luruskan kakinya dulu seperti ini kakinya dulu seperti ini yang negatif ya yang ada strip putihnya ini negatif yang kakinya panjang ini positif oke pokoknya kita rangkaikan sesuai skemanya kita nanti sambungkan begini berarti ya kita cepet dulu kita sambungkan seperti di video ini pokoknya ikuti saja skemanya yang ada di dalam pastik Hai plastik tadi kemudian kita lihat lagi Hai ini tr-nya ya kaki tr-tengah saya sambungkan ke sini oke kemudian ini kaki elko negatif ke kaki tr- yang e oke berarti sambungkan kesini ya oke kemudian kita pasang R-nya ya R-nya berarti dari kaki tengah ke kaki B berarti kurang lebih nanti seperti ini ini adalah kaki tengah ini kaki B oke pokoknya kita ikutin aja skemanya seperti apa oke kemudian kita diodanya ini dari kaki E ya yang perlu kalian perhatikan adalah strip putih pada dioda oke strip putih ini strip putih dia ke jalur kaki B ya dari kaki E ke jalur kaki B berarti seperti ini ya kurang lebih kita sambungkan dulu ini strip putihnya belajar ke sini kita sambungkan dulu oke sudah ya kemudian terakhir ini adalah kapasitornya dari pin apa titik pojok oke yang satunya ke dioda dapat ke dioda yang strip putih kita ikutin aja skemanya berarti seperti ini nanti kita sambungkan oke kita sambung dulu ini yang ke titik pojok yang satunya ke sini ya dapat R juga oke sudah selesai ya sekarang kita tinggal pasang jalur inputnya 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 ini berarti ikut ke kaki elko oke kita langsung sambungan kabel ini kaki elko negatif saya pasang kabel hitam kaki elko positif saya pasang kabel merah sudah ya sudah selesai terakhir semua ya nanti kita langsung coba apakah mau hidup lampunya apakah bisa menyalakan lampu 220 volt ini inputnya saya sambungkan ke holder baterai dulu ya sudah sudah inputnya sudah tersambung kemudian outputnya mau saya sambungkan ke pitting lampu seperti ini oke saya pasang dulu sudah selesai semua sekarang kita pasangkan lampunya ini adalah lampu 5 watt ya 220 volt oke kita pasang baterai kita coba apakah mau menyala lho kok orak gelem urip piyei kayaknya ya sudah tersambung sesuai dengan skema ya mungkin ada yang keliru ini apanya ya mungkin tr-nya ini ya kebalik mungkin kakinya saya juga nggak paham sih kaki bce-nya itu yang mana oke sekarang saya coba balik aja ya tr-nya sudah saya lepas tadinya kan begini kemudian saya mau balik begini oke jadi kaki-kakinya itu adalah dibalik dari pemasangan yang semula langsung saja saya solder kita solder kita solder semua oke sudah ya transistornya sudah saya balik tr-nya sudah saya balik kaki-kakinya kalau memang masalahnya tr-nya yang kebalik seharusnya ini nanti sudah bisa menyala ini lampunya asli ya tidak lampu emergency ya oh ya ini ada tulisannya 5 watt kita coba apakah bisa menyala oke kita pasang baterainya saya menggunakan baterai seperti ini ya bismillahirmanirrohim muka-muka urib ceret wah alhamdulillah urib pemirsa hidup ya lampunya berarti pemasangan yang pertama tadi saya kebalik memasang tr-nya ya sehingga lampunya tidak mau menyala wah ini urib wapi ini kok cukup terang ya lampu lima watt ini lumayan kaku emergency pas lampu mati ya oke ini skemanya yang tadi oke berarti bekerja ya skemanya oke disini saya juga penasaran kalau ini dipegang itu nyetrum apa tidak ya harusnya ini kan outputnya kan 220 volt kalau ini dipegang kan nyetrum nanti berarti saya coba cek dulu pakai test pen ya kita tempelkan kesini tidak hidup sini juga tidak hidup harusnya sih tidak nyetrum kalau dipegang coba saya pegang coba saya pegang oh tidak orang nyetrum ternyata tidak nyetrum ya pemirsa ini tidak nyetrum oke berarti aman walaupun bisa menyalakan lampu 220 volt tapi kalau dipegang tidak nyetrum kita coba buka lampunya asli lampu LED ini ya oke cukup sekian video kali ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video kreatif selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati